Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini mas bro Kedatangan ini Jupiter Ini kendalanya tadi Jalan Sekitaran Setengah kilo Ini motornya mati mas bro Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Silahkan simak dimana caranya Mencari permasalahan Sepeda motor Jupiter yang Pengapiannya itu hilang Oke langsung saja ya Kita cek di bagian spool ini Ini bagian kabel spool mas bro Ini kabel spool Terus menuju ke kiprok dulu Perhatikan ya Kita cek dulu Ini kabelnya sudah Kontak ganti warna Ini yang dari spool ya Gable merah yang dari spool ini putus Sekarang kita cek dulu bagian ini Apakah mengeluarkan strum Atau tidak Kita gunakan alat seperti ini ya Tancap Lalu kita engkau disini Kita pasang disini Lalu kita selah Sebentar Mau selah dulu Nah ini mas bro Berarti ini spool apa mas bro ya Sepul masih aman Oke mas bro Ini yang kabel merah dari spool ya Ini biasanya Kabelnya asli Warna putih Berhubung ini mungkin sudah Diganti Jadi warnanya jadi merah Sekarang kita tinggal menghubungkan ke kiprok dulu Perhatikan jalur Atau warna kabel kiprok Di sepeda Jupiter ya Ini kan hitam Masa putih Yang Menuju Ke Yang dari kabel ini Yang putih Ya Pengisian dari spool Terus yang kabel kuning Adalah dari spool Masuk Bagi prok Dari ini Langsung ke Saklar Lamp Lamp utama Dan yang ini adalah Keluar dari kabel disini Mas bro Keluar dari sini ya Tapi ini putus Petil Jadi sekarang Kita sambungkan Warna kabel merah ini Ke kabel putih dulu Karena yang putih Ini coplo Mas bro Nih ya Coplo ya Tidak ada penghubungnya Mau di jumper disini Kabelnya sudah pendek Jadi ini langsung Ke kabel warna putih Kita lewatkan Di dalam sini dulu Mungkin ini tadi Pas Jalan Cuman kuat Setengah kilo Mungkin itu dari Nyala Kelistrikanya Dibantu oleh Aki Setelah Akinya Habis ya Motornya Mogok Nah Ini ya Sekarang Kita Jumper ini Yang kabel merah Kesini Sebentar Ini mau Dikupas dulu Nanti Nanti kalau Misalkan Disini Masih belum Ada Pergi kanapi Ke koel Kita baru Cek lainnya Karena Sesungguhnya Harus pertama Itu dari Sepul Mas Bro Kita Jumper dulu Ya Jumper Yang dari Sepul Oke Kalau Sudah Kuat Jumper Kita Isolasi Oke Jika Sudah Sudah Dijumper Seperti ini Mas Bro Sekarang Tinggal Kita Kupas Yang kabel Merah Ini ya Kupas Dulu Oke Kita Siapkan Sekun Seperti ini Mas Bro Ini Sebetulnya Harus Kabel Warna Merah Tapi Saya Tidak Punya Yang Sekun Langsung Warnanya Kabel Merah Jadi Kita Pasang Ini Dulu Kita Tinggal Masukkan Kedalam Sini Oh Ini Sekun Masih Ada Di Dalam Kita Keluarkan Dulu Mas Bro Sekun Keluarkan Sekun 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 Sudah Keluar Sekarang Kita Ganti Sekun Yang Baru Sekarang Oke Selanjutnya Kita Langsung Sambungkan Ke Kabel Yang Warna Merah Ini Sini Ini kan Dua Ini Satunya Masuk Kunci Kontak Satunya Masuk Ke Sekring Terus Lanjut Ke Aki Dari Sekring Kita Sambungkan Dulu Setelah Disambung Kita Isolasi Dulu Supaya Aman Tidak Short Setiap Sepeda Motor Awal Mula Pengapian Itu Dari Sepul Kalau Sepul Tidak Mengeluarkan Api Otomatis Motornya Akan Mati Mas Oke Sekarang Kita Tinggal Colokkan Ke Keyblock Masih Seperti Tadi Kita Tempelkan Disini Lalu Kita Coba Coba Kabel Ini Warnanya Kita Colok Disini Kita Coba Ini Adalah Efek Dari Akinya Sudah Kurang Kurang Volt Ini Selah Di Selah Dulu Berarti Disini Sepul Sudah Menyambung Sudah Menyambung Ke Geprok Sekarang Kita Cek Kabel Kotak Kita Putar Disini Kameranya Putar Dulu Ini Sudah Masuk Masuk Ya Selanjutnya Kita Sambungkan Habis itu Kita Langsung Cek Strum Disini Nih Kabel Koilnya Di Bawah Ini Mas Bu Oke Perhatikan Kelihatan Nggak Ini Cek Strum Nah Sudah Keluar Strumnya Oke Selanjutnya Kita Langsung Nyalakan Sebentar Pasang Dulu Cok Businya Pasang Kita Langsung Nyalakan Dulu Bawah Super Higher Boat Dan Si Di Dulu Terima 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 Ini kabel kontaknya mas bro ya Karena kontaknya disini sudah habis Sudah rusak belum bisa beli Oke saya akan sedikit berbagi Secara detail ya Cara mengecek sepeda motor Jupiter yang hilang pengapian Pertama kita cek bagian sepul seperti tadi ya Kalau sepul ini masih mengeluarkan arus Kita cek pengeluaran dari kiprok Pengeluaran dari kiprok warnanya kabel merah Kalau kiprok yang kabel merah masih mengeluarkan arus Kita cek langsung ke kunci kontak Kalau di kunci kontak ini tidak mengeluarkan arus Berarti cek kabel yang dari kiprok yang menuju kunci kontak Jika sudah aman coba sambungkan atau kita kotak on dulu Lalu kita cek langsung ya Yang menuju kuel Kabel yang menuju kuel Biasanya ini warna oran Kalau disitu masih mengeluarkan arus Kita langsung cek ke kuel Kalau kuel masih mengeluarkan arus Baru kita Pasang busi Kalau busi masih mengeluarkan arus Berarti setrum semuanya aman Nah jika semuanya sudah ketemu aman Motornya tidak mau nyala Berarti letak permasalahnya ada di sekitaran mesin Entah dari kue Entah dari karbu Entah dari kelep Entah yang lain-lain Jadi di video kali ini Saya berbagi cara mencari pengapian Sepeda motor Jupiter yang hilang Atau juga cara menyalakan Sepeda motor Jupiter yang mati Oke mas bro Untuk video kali ini Semoga ada manfaatnya ya Ini tinggal beres-beres dirapikan semua Lalu dirapit lagi Untuk bagian sininya ya Oke sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh